bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidhina ilman nafi'an ya rabbal alamina jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para pemeriksa pecinta rumah fikir dan KMK kajian malam kamis yang dimanapun anda berada mudah-mudahan senantisnya dirahmati dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini malam hari ini bertemu lagi dengan saya will dan jauhari di kajian malam kamis dan masih di kondisi yang seperti pekan yang lalu kita masih tapping dengan tanpa jamaah begitu jadi kita di studio hanya dengan narasumber dan beberapa teknisi untuk memegang kamera begitu sudah ada di depan narasumber kita guru kita dosen kita Ustaz Ahmad Syarwat Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah khair insyaallah kita lanjutkan KMK pada malam hari masih melanjutkan tema yang kemarin ya tentang memahami Alquran dan tantangannya ya hampir-hampir selesai kira-kira ya buku ini di bedah kita di KMK ini berarti pertemuan KMK yang ketiga dalam membahas begini para pemeriksa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala barangkali ada pertanyaan kenapa kok KMK tidak membahas tentang virus Corona begitu ya Nah jangan salah ternyata rumah Maafi juga sudah membuat tapping tayangan tentang fikih Corona khusus itu sudah kita bikinkan video khusus silahkan nanti bisa teman-teman searching di deskripsi video ini Insya Allah jadi kita tetap membahas tentang hal-hal yang mendasar yang sedang viral di masyarakat begitu saja untuk KMK tentu saja kita melanjutkan ilmu-ilmu yang yang sudah kita bahas sebelumnya nah para pemeriksa saya ingatkan kita sudah membahas tentang tantangan pertama yaitu terjemah Alquran yang kedua sistematika Alquran yang ketiga syariat umat terdahulu keempat ayat-ayat yang mensuh dan hari ini atau malam hari ini Insya Allah kita masuk di tantangan kelima yaitu perbedaan kiraat mudah-mudahan kalau bisa ini nanti kita selesaikan kalau bisa begitu saja ada sepuluh kantangan di buku ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan di episode kali ini mudah-mudahan saya langsung ke Ustaz Ahmad Sarwat di tantangan kelima tentang memahami Alquran ini adalah perbedaan kiraat perbedaan kiraat ini apakah yang dimaksud sebagaimana ya masyarakat kita melihatnya itu ada yang jiharka ros terus hijas begitu atau atau bagaimana ya memang kadang-kadang sering terjadi kerancuannya ada dua ilmu sebenarnya yang pertama namanya ilmu kiraat yang kedua namanya ilmu nagom Nah yang tadi antul sebut itu jiharka ras hijas dan sebagainya itu sebenarnya ilmu nagom ilmu nagom berarti bukan 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 kiraat tantangan ini iya nagom itu bicara tentang lahan ya bagaimana me apa istilahnya melakukan Alquran apa kok melakukannya istilahnya ma menyuarakan Alquran dengan irama tertentu gitu ya itu nagom gitu ya Nah itu tidak jadi masalah yang bermasalah itu justru adalah ilmu kiraat bukan bermasalah gimana karena kiraat ini bukan hanya bicara tentang perbedaan lahjah atau dialek bukan cuman sekedar misalnya wabduha jadi wabduhe gitu ya tapi juga dia bisa berubah sebuah katanya itu bisa berubah semua bahkan bisa hilang sebuah kata bahkan ya tentu akan merubah arti dan seterusnya kita ini orang Indonesia rata-rata kalau belajar Alquran kan enggak pernah belajar perbandingan kiraatnya ya kita belajar Quran tuh ya baca-baca aja padahal sebenarnya dalam ilmu baca Alquran itu juga ada mazhab-mazhab sebagaimana fikih itu ada mazhab kemudian akidah itu ada mazhab mazhab bahkan hadis pun juga ada mazhab-mazhabnya gitu maka ilmu membaca Alquran atau bagaimana kita membunyikan Alquran itu ada mazhab-mazhabnya berarti hari ini bacaan kita hari ini tuh hanya satu mazhab satu diantara sekian banyak mazhab cuman istilahnya memang bukan mazhab ya istilahnya adalah riwayat atau kita menyebutnya dengan kiraat gitu ya itu bedanya dengan fikih adalah begini kalau dalam fikih perbedaan itu karena perbedaan istihad ya dalam fikih itu perbedaan itu karena istihatnya yang beda kalau Alquran nya sama-sama hadisnya sama gitu tapi dalam mengijtihatkannya kesimpulan hukumnya itu jadi beda-beda ada nanti ada mazhab Hanafi maliki syafi'i hambali gitu ya Nah tapi kalau dalam ilmu kiraat itu tidak ada istihat disitu perbedaannya bukan karena adanya istihat karena ilmu kiraat itu sebenarnya ilmu riwayat jadi yang berbeda itu dari hulunya dari sumbernya dari sononya dari sononya udah berbeda dari nabinya ketika nabi mengajarkan kepada para sahabat nabi mengajarkannya dengan berbeda-beda nah berbeda-beda Nah kenapa kok berbeda-beda karena memang Jibril menurunkannya berbeda-beda dan kenapa Jibril menurunkan berbeda-beda karena dari Allahnya itu itu berbeda-beda nah jadi ini sama sekali ilmu kiraat ini yang berbeda-beda itu tidak ada kaitannya dengan istihad sebagaimana nanti mana yang istilahnya mana yang lebih kuat gitu ya enggak bicara yang kuat atau enggak kuat karena semua sumbernya dari dari satu dari Allah dari lewat Jibril kepada Rasulullah dan kepada para sahabat dimana kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat ya sebagaimana Jibril juga menurunkan karena Quran kan enggak diturunkan misalnya satu ayat tertentu itu enggak turun cuma sekali kadang-kadang bisa turun dua kali tiga kali empat kali suratul fatihah itu kalau kita baca dalam tafsir itu kapan diturunkan itu ada empat pendapat yang berbeda dan boleh jadi empat-empatnya benar ada mengatakan dia makyah seluruhnya ada mengatakan dia Madaniyah ada mengatakan makyah dan Madaniyah dua-duanya di Mekah sudah turun tujuh ayat dan di Madinah turun lagi tujuh ayat tapi sebagian lagi bahkan enggak di Mekah turun sebagian ayat di Madinah turun lagi sebagian ayat jadi kalau ada satu ayat tertentu yang kemudian pernah turun lalu turun lagi lalu turun lagi lalu turun lagi itu bukan satu hal yang mustahil dan nah begitu turun lagi begitu turun lagi itu ternyata wajahnya ya itu berubah wajahnya kiraatnya berubah bacaannya berubah ayatnya itu juga tapi kemudian bacaannya berubah gitu jadi nanti kalau kita baca suratul fatihah itu ada banyak riwayat misalnya ada yang baca maliki yaumiddin ada yang baca maliki yaumiddin bahkan ada rahmanurrahim maliki yaumiddin itu ada tiga tiga kiraat yang berbeda baru sampai ayat ketiga gitu ya nah itu kemudian begini banyak orang diantara kita ini yang tidak paham adanya ilmu kiraat itu kita tahu cuma ya yang kita pelajari dari guru kita itu ya itu aja padahal tidak itu ada banyak Imam yang meriwayatkan kepada kita dalam dunia kiraat itu dikenal ada kiraat sabah istilahnya tujuh riwayat yang sudah mutawatir banget banget gitu ya bahkan juga sepuluh malah kiraat asyurah begitu kan yang mana ini yang menjadi poin kita disini adalah dia bukan hanya berbeda dalam hal katakanlah imalah gitu ya imalah tuh yang tadi pakai itu kan kalau di kita kan Bismillah ya imah jereha gitu ya itu itu kita nih orang Indonesia rata-rata karena riwayat kita dari hafos hafos itu cuman ada imalah cuma satu itu aja tapi nanti riwayat-riwayat yang lain gitu ya itu punya imalah di beberapa tempat ya jadi pada sebagiannya cuma sekedar perbedaan bunyi tapi pada sebagiannya lagi itu mengakibatkan perbedaan arti makna dan ketika sudah sampai kepada perbedaan arti atau makna berarti kesimpulan hukumnya pasti akan berbeda pasti akan berbeda jadi itu agak rumit makanya kalau kita baca kitab tafsir yang rada dalam gitu ya anggaplah kita baca Alqurtubi misalnya atau mungkin Ibnu Qasir misalnya gitu itu para mufasir para penyusun kitab tafsir itu akan selalu menyebutkan waqara afulan gaza waqara afulan gaza gitu pasti akan disebutkan perbedaan-perbedaan khilafiahnya dalam cara bacanya yang nanti kemudian kalau diuraikan perbedaan cara baca ini kemudian melahirkan perbedaan arti perbedaan arti melahirkan perbedaan hukum itu ya Nah itu kan menjadi sebuah tantangan kalau orang tidak belajar ilmu kiraat dan perbedaan-perbedaannya dia akan kelimpungan sendiri akan kelimpungan sendiri dan boleh jadi dia akan mengatakan ada ada Quran palsu ada Quran yang tidak sesuai dengan standar padahal bukan palsu bukan tidak sesuai standar ilmunya dia yang enggak sampai gitu dan sering terjadi hal-hal seperti itu karena orang ilmu tentang Alqurannya kan cuma sebatas yang kulit-kulit terluarnya saja begitu kita masuk ke dalamnya kita akan melihat uh begitu banyak fenomena istilahnya khazanah ilmu-ilmu Alquran yang luar biasa salah satunya adalah ilmu kiraat ilmu kiraat bagi saya menariknya begini tadi kalau disebutkan bahwa kalau di fikir itu banyak madhab itu bedanya karena ijtihad para ulama ya jadi Alqurannya sama habisnya sama tapi interpretasinya yang berbeda tapi kalau di dalam tanda kutip madhab kiraat ini bukan soal ijtihadnya tapi memang dari sananya itu sudah sudah beda-beda pertanyaan saya begini ini para sahabat sendiri itu apa tidak bingung juga pernah ada ada kejadian yang sampai ini kok Alquran saya itu beda dengan apa yang anda baca bingung-bingung yang bingung bukan siapa-siapa Khalifah Umar Umar bin Khattab radiyallahu anhu kenalkan itu aja bingung kok dia tuh nih saya bacakan nih di halaman 135 ya ada hadis 135 hadisnya begini sami itu Hisham bin Hakim bin Hizam yakraus surat Al-Furqan ini yang cerita Umar saya baca terjemahnya aja lah ya aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah jadi nih mereka masih hidup nih para sahabat ya Umar masih hidup karena dia yang meriwayatkan hadis ini dan dia cerita tentang ada orang bernama Hisham bin Hakim yang membaca surat apa surat Al-Furqan ini masa kehidupan Nabi masih ada aku perhatikan bacaannya kata Umar ya kan tiba-tiba dia membaca dengan banyak huruf yang belum pernah dibacakan Rasulullah kepada aku dengan banyak huruf maksudnya harf disini dengan variasi bacaan yang berbeda-beda bukan variasi lagu tapi variasi perubahan perubahan kalimat perubahan kata perubahan apa harokat ya harokat itu berbeda dengan apa yang selama ini dibaca oleh Umar sehingga hampir saja aku melabraknya saat dia lagi sholat itu dia lagi sholat lagi ngimamin orang bahkan itu Umar denger uh itu marah Umar karena dia baca sembarangan ini Quran yang dipalsukan atau apalah gitu kira-kira kan hanya cuma beda lagunya sih enggak masalah enggak masalah atau mungkin salah tajwidnya gitu ya tapi enggak mungkin juga kalau orang Arab kan enggak mungkin salah tajwid ya kan karena tuh bahasa mereka kan salah enggak faseh gitu enggak mungkin juga gitu tapi memang kalimatnya berubah kata-katanya berubah harokatnya jadi berubah gitu ya tapi aku berusaha sabar kata Umar ya menunggunya sampai salam sampai selesai dulu karena kalau lagi sholat tuh digebukin itu itu mungkin jadi panjang ceritanya begitu salam aku tarik selendangnya dan berkata bertanya siapa yang membacakan atau mengajarkan bacaan surat itu kepadamu ya maka Hisham itu menjawab Rasulullah yang mengajarkan pada saya lalu aku katakan pada dia dusta kamu bohong nggak mungkin lah kenapa saya ini sahabat Rasulullah saya belajar baca Quran sama Nabi kalau ente bilang belajarnya sama Nabi juga ente bohong pasti gitu kan demi Allah Rasulullah telah membacakan juga kepadaku surat yang kau dengar tadi ya engkau yang aku dengar tadi kau membacanya itu tapi enggak seperti bacaanmu itu gitu kan kemudian aku bawa dia kehadapan Rasulullah kata Umar ya kan dan aku ceritakan kepadanya bahwa aku telah mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau aku bacakan padaku padahal engkau sendiri telah membacakan surat Al-Furqan kepadaku ya kan jadi Umar mau membuktikan bahwa kamu itu Hisham itu kamu keliru kamu salah kalau ngaku kamu muridnya Rasulullah belajarnya sama Rasulullah saya saksinya Rasulullah tuh mengajarkan enggak kayak gitu gitu kan maka Rasulullah berkata udah sampai depan Rasulullah ini Umar masih narik ini kerahnya tuh selendang itu masih ditarik-tarik diseret-seret gitu kan maka Rasulullah berkata lepaskan dia Wahai Umar lepas dulu jangan emosi dulu gitu kan bacalah surat tadi Wahai Hisham akan dituduh tuh kan sebagai yang melecehkan atau menyimpangkan bacaan Al-Qur'an Hisham pun kemudian membacanya dengan bacaan seperti yang ku dengar tadi maka kata Rasulullah hakada unzilat begitu selesai dibaca Rasul langsung komen ya itu begitu itulah dulu Jibril menurunkannya padaku dan aku ajarkan pada dia kayak gitu sekarang kan berarti bola kebalik ini kan tadi Umar menuduh ternyata yang dituduh itu dibenarkan oleh Nabi sekarang Umar kan jadi yang jadi masalah kan jadi tertuduh yang jadi tertuduh gitu kan Nah bacalah Wahai Umar kata Nabi sekarang kamu le gantian baca gitu kan lalu aku membacanya dengan bacaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepadaku maka kata Rasulullah wahakada unzilat dan seperti itu juga diturunkannya satu sama ya kan satu sama Umar nuduh dia keliru oleh Nabi dibenarkan Nah sekarang Umar baca dan oleh Nabi juga tidak disalahkan berarti kan dua-duanya benar padahal beda Nah itu intinya kan hadis itu begitu maka kata Rasulullah katanya lagi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh huruf maka bacalah dengan huruf yang paling mudah bagimu ya kan ini hadis sohi nih riwayat Imam Bukhari Nah jadi dari situ nanti para ulama banyak yang kemudian menafsirkan bahwa yang dibaca Umar yang dibaca oleh tapi siapa namanya Hisham gitu kan itulah maksudnya adalah perbedaan kiraat perbedaan haruf perbedaan wajah yang mana perbedaan itu kemudian juga menimbulkan perbedaan arti makna nah perbedaan makna itu otomatis berarti perbedaan dalam hal hukum gitu hukumnya akan berubah akan berbeda gara-gara perbedaan kiraat itu nah ini tantangan tersendiri buat orang yang mau menjadikan Quran sebagai apa namanya sebagai ya sebutlah apa rujukan sebagai pegangan pendoban hidup dan sebagainya ente udah ngerti belum adanya perbedaan kiraat gitu kan kalau nggak ngerti gimana nanti-nanti kayak Umar kasusnya gitu kan untungnya masih ada Nabi diklarifikasi sama Nabi dan kejadian yang hampir mirip itu terjadi juga setelah Nabi wafat tapi masih di zaman sahabat di zaman Khalifah Osman bin Affan radiyallahu'an Osman bin Affan itu dilapori oleh Huzaifah bin Yaman Huzaifah itu datang dari Azerbaijan dia di sana itu melihat menyaksikan sendiri bagaimana dua pasukan muslimin hampir saling bunuh gara-gara urusan perbedaan kiraat jadi gini di Azerbaijan ini daerah yang lagi mau ditaklukan oleh umat Islam maka karena ini daerah yang luas dan banyak apa istilahnya pasukannya besar dan sebagainya pasukan muslimin itu kalau cuma dikirim dari satu titik itu kurang jumlahnya maka dikerahkan dari banyak titik salah satunya dari kufah dan salah satu dari Damascus kufah Damascus itu kan dua wilayah yang berbeda nah pasukan dikirim dari kufah dikirim dari Masus ketemu disana kumpul nah ketika mereka kumpulkan mereka sholat lima waktu Nah itu bacaan mereka itu pada beda satu sama lain sama kasusnya seperti Umar nuduh-nuduh sih isyam itu dan kalau Umar tuh sampai narik-narik lehernya Nah kalau mereka tuh pasukan bawa pedang jadi hampir mau saling bunuh diantara mereka saat itu ada huzaifah bin Yaman yang melihat ini nggak bisa selesai masalah begini harus yang paling tinggi diatasnya Panglima diatasnya lagi Khalifah maka beliau pulang ke Madinah lapor kepada Osman bin Affan ah Osman tahu masalahnya ya dua pasukan datang dari dua negeri yang berbeda kufah itu ulama kiraatnya sahabat Nabi yang paling utama namanya Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an dia memang mengajarkan kiraat yang dia terima dari Nabi nah Damascus itu juga ada sahabat Nabi yang masalah utama penulis Wahyu Ubay bin Kaab dia juga mengajarkan bacaan Quran yang dia dapat dari Nabi masalahnya adalah mereka tuh enggak mengajarkan kiraat sabah gitu enggak mengajarkan semua kiraat mengajarkan satu kiraat saja seolah-olah orang menganggap bahwa yang benar Quran itu cuma ini gitu kan nah sampai mau perang maka Osman sih tahu masalahnya sekarang tinggal bagaimana caranya pasukan kan yang hampir mau perang saudara itu kemudian diberi penjelasan bahwa yang dibaca oleh saudara kita yang dari kufah itu adalah mutawatir sahih gitu kan dan menjadi standar maka dibuatkanlah mushaf khusus buat mereka kemudian yang dibaca oleh saudara-saudara kita dari Damascus itu juga benar sahih mutawatir dan dibuatkan mushaf khusus buat mereka gitu jadi peranan Osman di sini bukan bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa itu ada ada dua kiraat yang berbeda tapi juga membuat standar mushafnya beda jadi mushaf yang dikirim kepada orang-orang di kufah dengan mushaf yang dikirim kepada orang-orang di Damascus itu isinya beda tulisannya beda gitu disesuaikan dengan kiraatnya mereka masing-masing gitu kan dan juga dikirim ke Mekah dikirim ke Yaman dikirim ke Mesir ke mana-kemana yang disebut dengan mushaf Imam ya kan dan satu ditaruh di Madinah itu disesuaikan dengan ragam kiraatnya masing-masing negeri ragam kiraatnya jadi kalau kita baca di dalam karya-karya yang buat anak aliyah seperti mana Koton itu kan menulis kitab mabahis fiulung al-quran itu memang kita nggak dapat informasi yang yang lengkap disitu malah dikatakan bahwa cuma satu lalu di copy padahal yang bener itu bukan satu di copy enggak tapi dibikin ada lima ada enam atau ada tujuh mushaf yang berbeda sesuai dengan kiraatnya masing-masing lalu dikirim ke mana-mana untuk menunjukkan bahwa iya kamu tuh benar tapi yang lain juga benar yang lain juga benar dan kebenarannya itu kemudian ditakik gitu ya di standarisasi dengan adanya mushaf yang berbeda-beda walaupun sebenarnya jumlah yang berbeda itu tidak banyak sebenarnya tidak terlalu banyak artinya yang kemudian berubah artinya juga enggak terlalu besar tapi kalau sebagai sebuah kitab suci induk dari segala macam induk hukum kalau sampai terjadi apa perbedaan itu kan besar sekali pengaruhnya itu menarik sekali cerita ini barangkali baru kita dengar begitu saja jamaah nih ya tentang ilmu kiraat ini agak awam begitu kalau tentang sikir itu agak mendalam sudah sering dengar tapi kalau tentang kiraat ini agak asing begitu itu bagian dan tadi perbedaan kiraat itu bisa berkonsekuensi beda hukum ya ada yang melahirkan perbedaan arti ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak Iya seperti katakanlah kan kalau yang imalah itu kan tidak berubah artinya wabduha dengan wabduha enggak enggak beda gitu kan apa namanya bismillahimajroha majreha enggak enggak berubah ada ihim aleihum aleihimu itu enggak berubah siroto ziroto siroto itu tidak berubah artinya yang tidak sampai berimplikasi beda makna Iya tapi kita langsung contoh-contoh yang berubah makna misalnya di Al-Fatihah tadi itu kan ada yang baca maliki dengan maliki maliki tuh malik artinya raja tapi kalau malik itu isim fa'il dari eh yang memiliki jadi maliki Omidin raja di hari kiamat di hari kemudian tapi kalau maliki Tuhan yang maha memiliki nah gitu kan ya hampir mirip tapi tetap beda raja dengan pemilik itu dua hal yang berbeda ya kan raja boleh jadi enggak memiliki tapi kalau pemiliki yang owner gitu kan gitu tapi kalau dari segi fikih contoh itu tidak terlalu mengena kalau yang contoh yang sangat mengenatulah ketika baca ayat-ayat yang kaitannya dengan kandungan hukum ketika misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Aula mastumun nisa'a ada yang membaca la mastum ada yang membaca la mastum itu sama secara arti dasar tapi ketika dibaca la masa yula misu itu menyentuh dalam arti kedua belah pihak suami dan istri saling menyentuh la mastum gitu kan tapi kalau la mastum itu yang melakukannya cuma satu aja misalnya suami menyentuh istri atau istri menyentuh suami tapi kalau la mastum haa mula masah jadi kedua belah pihak gitu nanti makna itu kan berubah menyentuh dengan saling menyentuh itu punya implikasi hukum yang berbeda saling menyentuh berarti kan disitu nanti ada aktivitas dari kedua belah pihak kalau menyentuh saja itu yang melakukannya satu pihak jadi yang batal itu hanya yang menyentuh yang disentuh enggak sementara kalau la mastum itu yang menyentuh dengan yang dijentuh itu jadi jadi batal contoh lagi misalnya ketika bicara tentang wanita yang sedang haid dan kemudian dia akan tidak boleh melakukan hubungan suami-istri surat al-baqarah ya ayat 222 dibaca wala takrabuhunna hatayat hurna kita membaca hatayat hurna nanti ada yang baca yata taharna itu kalau kalau enggak ada harakat dan tidak ada titiknya sama tulisannya cuman iya to-ha-ro-nun ya kan itu kalau enggak ada titik dan enggak ada bisa dibaca iya iya hurna atau iya tataharna kalau iya hurna artinya apa suci dalam arti berhenti darahnya tapi kalau iya tataharna itu mereka melakukan sebuah ritual bersuci itu kan dua hal yang berbeda jadi janganlah kamu datangi istrimu janganlah kamu apa namanya melakukan hubungan suami-istri gitu ya sampai istri kamu berhenti darahnya atau sampai istri kamu mandi kalau iya hurna itu sampai berhenti darahnya jadi kalau darahnya berhenti sudah boleh jima walaupun belum mandi gitu kan tapi kalau dibaca yata taharna itu kan sampai mandi berarti bukan cuman sekedar berhenti darahnya tapi berhenti darahnya dan kemudian dia melakukan mandi janabah begitu itu bisa berimplement berimplikasi pada hukum gitu jadi memang menarik gitu ya walaupun kelihatannya cuman sederhana tapi kalau kita lihat asbab ikhtilaf filfiti itu dari sekian banyak penyebab salah satu perbedaan kiraat perbedaan kiraat perbedaan perbedaan kiraat perbedaan kiraat perbedaan kiraat perbedaan kiraat perbedaan kiraat perbedaan kiraat iya kalau kita baca kitab bidayatul mujtahid wanihaitul muqtasid imam siapa ibn Rushd itu banyak sekali menyebutkan washabul ikhtilaf gitu kan ta'arudul adillah apa segala macam tapi seringnya sering juga dia sebutkan karena perbedaan kiraat perbedaan kiraat itu jadi satu tantangan tersendiri ketika kita memahami kalau baca Alquran sederhana kan enggak ngaruh tapi kalau memahami Alquran itu satu hal yang sulit apalagi ada kiraat yang berbeda-beda itu baru tantangan kelima atau jamaah yang dimuliakan Allah SWT kita lanjut ke poin yang kedua pada pembahasan kita pada malam hari ini yaitu di tantangan yang keenam perintah dan khabar Ustaz Ahmad Sarwat ini kalau saya baca di halaman 40 149 di tantangan yang keenam ini Ustaz membagi jadi dua gitu ya dalam bahasa Arab sudah dikenal ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini tantangan enam perintah dan khabar apa hubungannya dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Iya ada istilah jumlah ismiyah itu biasanya yang terdiri dari muktadak khabar ya ada pokok pembicaraan dan ada beritanya dia apa khabariyah misalnya Ahmad itu muktadaknya kemudian kenapa si Ahmad pilbahti atau yadhabu ilasuki dan sebagainya ini adalah kalimat yang tidak bicara tentang apa istilahnya perintah-perintah karena dia cuma khabar saja khabar saja jumlah fi'liyah juga begitu juga jumlah fi'liyah itu bercerita tentang sebuah kejadian jadi kalau ismiyah itu isimnya nah kalau atau bendanya lah gitu atau subjeknya begitu itu kalau apa namanya fi'liyah kejadiannya nah fi'l atau kata kerja itu nantikan ada terbagi menjadi tiga kalau dalam bahasa Arab kan ada fi'l maldi mulari dan amr nah yang menunjukkan perintah atau insya'iyah itu kan yang amr saja sedangkan yang maldi itu bicara tentang suatu kegiatan aktivitas yang sudah lewat dan itu sifatnya khabariyah dalam arti yaitu cerita saja menceritakan atau berita tentang suatu kejadian sudah lewat atau mau barek yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi atau yang terus-menerus begitu ya Nah yang punya kandungan hukum atau katakanlah punya nilai sebagai perintah itu kan fi'l amr gitu ya Nah masalahnya sekarang begini kalau kita bicara tentang perintah Allah di dalam Al-Qur'an ternyata ini kalau kita kaitkan dengan tadi pembagian fi'l yang ada tiga kan sebenarnya yang perintah itu kan yang fi'l amr tapi kadang-kadang fi'l amr sendiri pun tidak selalu jadi sebuah perintah yang wajib dan juga fi'l yang bukan amr apa maudiatu mudore kadang-kadang malah jadi perintah gitu ya kadang-kadang malah jadi perintah kemudian jumlah ismiyah tadi yang khabariyah ada muktadak khabar ya kan kalimat secara kalimat ya itu kan bukan perintah kan dia cuman cerita aja gitu kan tapi kadang-kadang itu malah jadi perintah juga jadi hubungan antara perintah dengan berita atau dengan khabar gitu ya itu menjadi unik disitu ya tidak selalu yang namanya perintah itu kewajiban gitu ya kemudian tidak selalu yang namanya khabar atau berita baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau fi'lnya sendiri gitu ya tidak selalu itu berarti suatu yang sifatnya wajib bahkan meskipun dia adalah fi'l amr itu sendiri nah padahal kita akan mengenal istilah-istilah tadi ada jumlah fi'liyah jumlah ismiyah ada fi'l maldimutore amr itu kan sebenarnya bagian dari apa gramatika bahasa Arab ya kan dimana kalau kita belajar ilmu nahu soraf dan sebagainya kita akan tahu kalau namanya Amr itu perintah gitu tapi begitu diterapkan dalam ilmu istimbad hukum dari ayat Al-Quran ternyata apa yang yang kita kenal di dalam ilmu bahasa Arab grammar tadi itu belum tentu cocok sepenuhnya jadi tidak bisa bahasa sederhananya tidak bisa kita melakukan istimbad hukum atau menarik kesimpulan hukum atau memahami Al-Quran atau memahami hukum-hukum Al-Quran itu dengan cara mengandalkan semata-mata dengan gramatika bahasa Arab itu walaupun memang secara teori gramernya mengatakan ini perintah tapi belum tentu jadi wajib atau secara gramernya ini bukan perintah tapi malah jadi wajib nah kira-kira seperti itu ada dua kira-kira yang saya gaya bahwa yang pertama kalau kalimatnya perintah itu tidak mesti implikasi hukumnya wajib yang kedua ada kalimat-kalimat yang kandungannya itu perintah tetapi tidak pakai kalimat perintah ya bukan menjin bukan pakai fiil amr ya iya tapi kandungannya itu sebenarnya ya perintah ada contohnya yang kedua ini kita bahas dulu jadi kan misalnya di dalam Al-Quran itu kita banyak menemukan misalnya fiil mudari ya film motorik nih ya mudari itu tidak ada perintah tidak ada kandungan perintah dia cuman bercerita tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung tapi para ulama kalau baca ayat tersebut ayat tersebut gitu ya itu mengatakan Oh itu perintah gitu itu perintah ya wal mutallaqatu ya tarabbas nabi anfusihin nasala satakuru surat apa itu surat al-baqarah 228 zaman wal mutallaqat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah ya wanita atau istri yang ditalak oleh suaminya ya tarabbas nah menjalani masa iddah tarabbus ya berapa salah satakuru ini tidak ada unsur yang kita dapat dari terjemahannya bahwa ini adalah sebuah perintah sebuah saran sebuah apa enggak Allah cuman bercerita bahwa wanita yang ditalak suaminya menjalani masa iddah tiga kuruk gitu aja udah ya kan terjemah harfiah tapi para ulama mustahid ya para ahli fikir dan sebagainya ya menafsirkannya bukan sekedar ini jumlah khabariyah bukan cuman cerita atau berita saja tapi menerjemahkannya menjadi tafsir yang sifatnya eh ahkam itu hukum maka kalau di di apa disesuaikan terjemahannya berubah Hai para istri yang ditalak oleh suaminya wajiblah menjalani masa iddah selama tiga kali kuruk ada muncul keluar kata disitu wajiblah karena memang kewajiban walaupun memang kalau dirunut dan diusut ke dalam struktur kalimatnya ya kan itu menggunakan fiil mudari yang bukan perintah tapi kesimpulan hukumnya ini wajib ya kan mudari tapi wajib wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salah satakuru tapi tidak selalu kadang-kadang mudari berubah menjadi bukan wajib tapi sunnah misalnya wal walidatu yurda'na awlada hunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutim marroba'ah kali ini Allah menggunakan fiil mudari para ibu yang punya anak menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh kalau memang mereka ingin menyusui para ulama mengarik menarik kesimpulan umumnya jumhur mayoritas mengatakan itu bukan kewajiban itu sunnah saja gitu kan malah nanti sebagiannya ada mengatakan itu mubah-mubah saja jadi fiil mudari bukan perintah kadang-kadang berubah jadi perintah perintahnya ada dua macam ada perintah yang sifatnya wajib ada perintah yang sifatnya sunnah kadang-kadang tidak jadi perintah kadang-kadang dia berubah jadi mubah saja gitu kan nah tetapi kalau fiil mudari ketemu dengan lam ya diawali dengan huruf lam lamul amr istilahnya itu biasanya memang para ulama menyatakan bahwa itu berubah menjadi perintah waltakun minkum ummatun gitu kan dan haruslah ada diantara satu diantara kamu umat yang yadu'una ilkhair falya'budu rabbahadal bayit maka wajiblah mereka menyembah Tuhan yang punya rumah ini atau summa liaklu tafathahum walyufu nuzurahum walyat tawafu bil bayit al-atiq itu kan perintah semua itu walyat tawafu maka tawaflah di bayit al-atiq ya kan nah itu adalah contoh fiil mudari yang ketemu dengan huruf lam di depannya dimasukkan lam dan kemudian makna atau fungsinya berubah menjadi amr gitu kan nah nanti ada juga isim dia isim bukan VL tapi bermakna perintah itu namanya isim VL Amr isim itu kan kata gitu ya kata mungkin kalau bahasa Indonesia enggak ada terjemahannya kata benda lah gitu istilahnya gitu kan bukan kata kerja gitu kata benda isim tapi kemudian disebut dengan dia adalah mengandung makna perintah itu itu contohnya adalah alaikum alaikum jadi ketika dibilang alaikum itu maknanya adalah menjadi suatu kewajiban di ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum jagalah dirimu ya kan kutiba alaikum musyam dan seterusnya bahkan ada juga yang dia itu formatnya bukan VL Maldi mudari atau Amr tapi dia adalah masdar masdar itu biasanya sering dianggap sebagai dalam ilmu suara ku sebagai kata dasar bentukan dasar gitu ya masdar misalnya ketika kita berdoa sama Allah gufranaka gufran ya kan dari kata apa ghafara ya kan iya ghafiru atau ghafiru ya ghafiru nanti masdarnya kan gufran arti dengan ampunan nah ketika disebut gufranaka gitu ya itu dia tidak-tidak berbunyi gufranuka tapi gufranaka kok kenapa tiba-tiba dia berbaris harokatnya jadi nah bukan Nuh kan aslinya Nuh gitu kan harusnya Rafa kenapa dia nasob gitu kan gufranaka sebenarnya itu ada yang mahduf ada yang yang ke dihapus atau ditutupi lah gitu kan sebenarnya situ ada kata-kata aku memohon gufranaka aku memohon ampunanmu jadi tapi baca cuman gufranaka gitu kan itu dalam doa kita keluar dari WC misalnya atau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85 disebutkan wakalu sami'na wapana gufranaka rabbana wa ilaikal masir gufranaka itu atlubu gufranaka atau as'al gufranaka itu kan sebenarnya dia adalah masdar tapi itu ada semacam amr di situ atau ayat yang lain wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyah wabil walidaini ihsan ihsan itu artinya bukan berbuat baiklah kalau berbuat baiklah kenapa dalam bahasa Arab ahsana yusinu ahsin gitu kan wabil walidaini ahsinuha kan gitu ahsinuhuma gitu ya tapi enggak Allah menggunakan ihsanah ya ahsinu ihsanah gitu sebenarnya kan nah jadi ihsanannya saja ihsanah di sini dia adalah masdar sebenarnya nah kalau kita mau terjemahkan ya berbuat baiklah kepada ada kedua orang tamu gitu jatuhnya begitu jadi bayangkan ya menarik sekali kalau kita belajar ilmu sorof perubahan satu kata menjadi kata yang lain kita dikenalkan dengan ada yang namanya isim ada yang namanya fiil ada yang namanya haraf kalau kita bicara perintah itu adanya di fiil yaitu fiil amr gitu kan tapi ternyata diluar fiil amr ada fiil mawadhi fiil mubarak bahkan diluar dari fiil ada ada masdar ada apa isim dan sebagainya yang ternyata bermakna sebagai perintah gitu ketika itu dibahas bukan hanya berdasarkan ilmu sorof tapi masuk dalam ilmu alat dalam memahami Alquran ya ketika para ulama mengistimbat berdasarkan siaknya berdasarkan urutnya asbabun nuzul dan sebagainya ternyata disitu ada makna yang mengandung perintah walaupun kalau cuma diterjemahkan kata-kata makna perintahnya itu enggak terlihat agak muncul ya berarti dari sini bisa karis bawai bahwa salah satu ilmu alat untuk mempelajari Alquran itu ya paham bahasa Arab itu sendiri itu salah satu penunjang tapi yang keliru adalah kalau dijadikan sebagai satu-satunya penunjang gitu jadi dia harus saling melengkapi lagi memang tidak bisa dipakai hanya satu itu saja maksud saya saya ingin mengatakan bahwa anda kalau memahami Alquran lalu modalnya hanya bahasa Arab oke grammar itu anda keliru gitu loh tapi bahwa anda mau mempelajari atau memahami Alquran harus bisa bahasa Arab salah satu komponennya iya memang itu salah satu komponennya Anda nggak mungkin menjadi mufasir atau menafsirkan Alquran kalau nggak ngerti grammar tapi baru ngerti grammar saja itu juga belum bisa dijadikan sebagai pegangan gitu ini jadi semakin apa namanya menunjukkan pada kita sakralnya Alquran itu tidak bisa hanya dipahami dengan satu ilmu saja disini disini tadi ada fi'il mudare lamul amr isim fi'il amr masdar itu yang menunjukkan kewajiban disini semuanya misalnya dalam bahasa Arab itu ya ya jadi sebutkan adalah salah satu kunci untuk memahami Alquran adalah bahasa Arab meskipun itu bukan satu-satunya alat gitu ya saya tertarik jadi di pernyataan disat bahwa bahwa fi'il amr atau kata perintah di Alquran itu ternyata ada ada yang menunjukkan wajib ada yang menunjukkan sunnah ini kalau dalam pemahaman saya yang namanya perintah itu ya wajib gitu dan kita sering dengar itu di khutbah Jumat itu Marilah para jamaah kita taati perintah-perintah Allah subhanahuwata'ala berarti kan wajib nih kita mengikuti perintah tapi tadi Ustaz menyatakan bahwa perintah itu tidak mesti sebuah kewajiban kok ini bisa diterangkan yaitu masuk dalam tantangan kita yang nomor tujuh ya oke perintah dan hukum perintah dan hukum alaman berapa 159 ya ya jadi gini di dalam Alquran itu kita menemukan perintah-perintah Allah tidak selalu dalam bentuk fi'il amr ya kan fi'il motorik pun bisa ya kan baik fi'il motorik biasa saja atau fi'il motorik yang kemasukan lamul amr gitu kan nah diluar fi'il entah itu isi entah itu katakanlah apa namanya masdar dan sebagainya itu pun bisa jadi amr juga bahkan secara jumlah saja al-rijalu kawamu na'adan nisa' bimafadzallallahu ba'tahum ala ba'd gitu ya itu tidak ada fi'il fi'ilan itu disitu ya al-rijal para suami kawamu na'adan nisa' menjadi pemimpin bagi wanita gitu kan itu kalau kita terjemahin Ya sudah emang kenapa enggak jadilah pemimpin buat wanita ah gitu ya bimafadzallallahu ba'tahum ala ba'umma'an faqu gitu jadi eh untuk mendapatkan perintah di Quran itu tidak hanya melulu dari fi'il amr bisa dari berbagai macam itu bisa bermakna karena perintah Oke ketemukan perintahnya tapi belum tentu kalau ada perintah lantas dia menjadi kewajiban ini poin kedua nih Iya jadi ntar dulu nih antara perintah dengan kewajiban dua hal yang berbeda dan antara perintah dengan fail amr juga hal yang berbeda lagi gitu kan makanya agak agak rumit juga ya tidak semua perintah itu dalam bentuk fi'il amr ya kan bisa banyak dan kalau sudah ketemu ini ternyata mengandung perintah belum tentu dia wajib tentu dia wajib terus kalau bukan wajib apa dong ya hukumnya bisa jadi kebalikannya malah ada perintah tapi hukumnya malah haram aslinya atau defaultnya secara umum memang kalau yang namanya perintah tuh wajib kan ada-ada kaedah al-amru lil wujub jadi yaktadhi al wujub gitu kan perintah itu pada dasarnya punya konsekuensi kewajiban pada dasarnya tapi Quran tuh tidak selalu dasar-dasar gitu kan jadi kadang-kadang sebuah perintah itu malah yaktadhi annahi kadang-kadang gitu menjadi sesuatu yang haram gitu kadang-kadang dia netral tidak wajib tidak haram bisa di tengah-tengah al-ibaha al-ibaha mubah boleh ya kan tiga tuh dan diantara yang wajib dan yang mubah yang ibaha itu ada yang tengah-tengah sunnah tidak wajib tapi juga bukan tapi kalau dikerjakan juga dapat pahala cuman misalnya ditinggalkan juga enggak apa-apa itu nah diantara yang ditengah dengan yang paling pojok sebelah sini antara mubah dengan haram itu ada yang makruh jadi perintah di dalam Al-Qur'an tuh tak selamanya wajib dia kadang-kadang bisa jadi sunnah mubah makruh bahkan juga haram gitu tergantung tergantung banyak hal gitu jadi eh apa namanya nanti para ulama dalam hal ini para mujtahid para ahli fikir pada ahli syariah itulah yang nanti akan menentukan ini adalah perintah yang jatuhnya wajib ini mubah ini haram dan seterusnya berarti singkatnya gini kalau kita dengar ungkapan seseorang ayo kita laksanakan perintah-perintah dalam Al-Qur'an kita bisa berpikir dalam hati sebentar ini perintah yang mana dulu begitu iya yang wajib karena ada perintah-perintah yang implikasi hukumnya itu malah jadi haram Iya ya memang kalau kalau ditanya misalnya begini sholat lima waktu dan sebagainya kan tuh emang orang-orang perintah ya aku missolata liduluki shamsi ila gasaqillaili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr ikana masyhuda tafsir ayat itu kebanyakan para ulama mengatakan itu perintah untuk sholat lima waktu itu kan wakimussolata wa'atuzzaqah gitu ya itu maksudnya ya bayar zakat wajib karena perintah kemudian yaiyuhaladzina amanu kutiba'alaikumusyam gitu kan wa'atimul hajjah wal'umrata itu semua adalah perintah-perintah yang memang sepakat para ulama itu jatuhnya adalah wajib tapi kadang-kadang ada juga perintah yang jatuhnya sunnah waminallaylifatahadjadbihina filatallak dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai tambahan bagi kamu tahajud itu pakai vialamr ya kan perintahkan berarti kan perintah yang udah pasti perintahlah karena juga vialamr kan tapi ternyata para ulama sepakat tahajud itu itu tidak wajib ya kan dia sunnah hukumnya maka sholatlah untuk kamu dan untuk untuk Tuhanmu dan sembililah kurban itu vialamr juga itu beneran tuh fasolli itu kan sholayu 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 gitu kan naharo yang haru inhar gitu kan wanhar itu vialamr tapi tidak wajib kenapa ya karena para para ulama sepakat kok bahwa sholat idul adha ini maksudnya sholat di sini kan sholat idul adha itu tidak wajib itu sunnah mu'akadah kemudian menyembeli hewan kurban jumhur ulama mengatakan tidak wajib ya kan sunnah juga begitu nah ini kanlah perintah di dalam Al-Qur'an yang jatuhnya adalah hukumnya tidak wajib tapi sunnah gitu kan atau membebaskan budak fakati wuhum ya kan ada di dalam surat An-Nur ayat 33 ya bahwa kita nih kalau punya budak sekarang sih nggak ada ya tapi di zaman Nabi orang kalau punya budak saya tanya wajib gak dia bebaskan budaknya pada dasarnya tidak wajib kecuali dia melakukan kesalahan di dendak ya misalnya dia berjimak di siang hari bulan Ramadhan atau dia menzihar istrinya lalu dia mencabut sumpahnya itu nah itu dia terkena kewajiban membebaskan budak jatuhnya wajib gitu kan sebagai kefaroh gitu tapi kalau dia nggak melakukan kesalahan apa-apa dia cuman punya budak doang tetu warisan entah itu dia dapat harta rampasan perang dan sebagainya Apakah wajib hukumnya membebaskan budak Apakah dosa orang punya budak enggak gitu tapi kalau dia bebaskan dia bebaskan itu dia dapat pahala kan pastinya nah di dalam Al-Qur'an kata-kata fakati buhum in alim tumfihim khaira maka bebaskanlah budak kamu dengan cara mukatabah ya di apa disuruh membayar harganya dia dari uang zakat dari bayi tulmal gitu kan diberikan kepada si budak dan diterahkan kepada tuannya sampai harganya sudah sesuai itu kan dibebaskan begitu nah itu jadwalnya tidak wajib walaupun bunyi ayatnya fakati buhum maka katibkanlah mereka katibkan tuh ya ya bebaskanlah mereka tapi maksudnya tidak wajib maka sunnah bagi kamu untuk membebaskan mereka sunnah dan tidak wajib gitu nah nanti ada juga perintah yang jadwalnya mubah gitu ya perintahnya sih eh pakai filamer pahitza kuadiyat salatu fantashiru fil-arzi wabdahu minfadillah apabila solat Jumat sudah kamu tunaikan fantashiru berkebaranlah kamu tuh filamer ya kan fil-arzi di permukaan bumi wabdahu minfadillah dan apa dan carilah karunia Allah kerja cari duit dagang dan sebagainya itu dua-duanya filamer tuh fantashiru dengan wabdahu itu filamer tapi ternyata tidak wajib tidak wajib buktinya apa buktinya berjuta-juta beratus juta orang di timur tengah sana setiap hari Jumat selesai mereka soal Jumat mereka enggak kerja enggak cari duit enggak bisnis enggak dagang karena itu hari libur buat mereka Saudi itu hari liburnya hari Jumat mesir yaman mana-mana hari Jumat mereka padahal kalau bicara tentang kewajiban sebenarnya itu wajib habis solat Jumat enggak boleh pulang enggak boleh tidur enggak perlu jalan-jalan boleh ke mall dan sebagainya enggak boleh gitu kan kenapa fantashiru disuruh kerja suruh cari duit gitu kan Nah itu perintah sebenarnya tapi kok enggak wajib ya karena memang tidak semua perintah itu jadwalnya wajib dari mana kok bisa tahu dari mana kok bisa tahu bahwa yang ayat tadi itu fantashiru fil-arti itu tidak wajib itu dari mana para ulama anak tuh udah punya banyak kaedah itu salah satunya adalah kaedahnya begini kalau suatu perbuatan sebelumnya dilarang lalu kemudian diperintah maka kesimpulannya adalah itu hukumnya boleh bukan wajib hukumnya boleh tadinya dilarang kemudian turun perintah untuk melakukan ini maka ibaratnya impas impas nol lagi iya mubah saja ya tadi kan begini yang dilarang tuh apa berjual beli mencari hari harta dan sebagainya di hari Jumat pada saat imam naik mimbar pada saat dikumandangkan azan ida nudi alis sholatimi yaumil Jum'ati fasa'u ila zikrillahi wadharul bayak kata-kata wadharu itu tinggalkan jual beli berarti jual beli itu haram emang sepakat kalau azan sudah berkumandang maka haramnya kita jual beli kan gitu ya tapi faizhaquldiyatissolatu kalau sholatnya sudah ditunaikan udah salam nih kan selesai perintahnya adalah antar syirufil arti wabtawun fadillah kerja lagi cari duit lagi itu jatuhnya bukan wajib jatuhnya adalah nol netral jadi boleh maka terjemahan secara tafsiriyahnya apabila sholat Jum'at sudah ditunaikan maka kalau mau cari bekerja lagi kalau mau dagang lagi silakan aja gitu enggak apa-apa gitu kan waizha halal tumfos fodu ya ini orang lagi ihram itu kan enggak boleh berburu larangannya diantara yang tidak boleh membunuh nyawa salah satunya adalah berburu-buru hewan ya tapi ketika orang sudah selesai dari melaksanakan ihram udah tawaf udah sa'i udah tahallul waizha halal tumdol kalau kamu sudah tahallul fastodhu fastodhu itu fail amr berburu lah ini kalau pakai kaedah paling dasar al-amru yaqtadi al-wujud itu berburu itu jadi wajib itu jadi habis gundulin kepala nah itu beli panah beli tombah beli segala peralatan berburu mau ngapain mau berburu mau ngapain berburu ayatnya mengatakan bahwa waizha halal tumfos fodu ayat kalau kita kan enggak habis tahallul kenapa habis tahu ya kita pulang tidur capek gitu kan ini itu berburu gitu kalau yang enggak ngerti urusan kan berburu tuh adalah salah satu rukun ikhram jadi karena ayatnya adalah waizha halal tumfos todu gitu ya tapi juga salaman bahwa setelah tahallul itu wajib belanja kan ayatnya fastodhu fastodhu ya berburu berburu barang-barang belanjaan jadi menariknya begini sampai sini saya hampir punya kesimpulan bahwa kita memang tidak bisa menjadikan satu-satunya apa namanya sandaran kita itu terjemah Alquran itu karena ini semuanya ini kalau kita lihat pakai film amr semuanya tetapi hukumnya bisa beda-beda gitu oke akimu sholah itu hukumnya wajib tapi ada fatah hajat asolilirob di kawan-kawan itu hukumnya sunnah padahal sama-sama pakai film ada juga fastodhu tadi fantashiru itu hukumnya mubah saja kita tidak bisa berpegang satu-satunya pada terjemahan Alquran iya makanya lucu aja kalau ada orang mengatakan yuk kembali kepada Quran yuk kembali kepada Sunnah tapi dia tidak mau kembali kepada fatwa para ulama yang memang ahli dalam bidang ilmu Alquran itu sudah tidak usah ulama-ulamaan ulama itu kan manusia juga humrijal wanah nurijal gitu kan mereka laki-laki kita juga laki-laki gitu ulama kan bisa saja salah gitu kan enggak perlulah penafsiran-penafsiran itu kan banyak isro iliat banyak hadis do'if bahwa segala macam kita langsung pada Quran kan banyak yang pada ngomongnya kayak gitu sebenarnya itu keliru dan sesat dan menyesatkan banyak orang kenapa Anda kalau merasa bisa menafsirkan Alquran sendiri itu baca aja ayatnya tadi itu jatuhnya apa ya kan jatuhnya jadi jadi wajib apa gimana padahal nanti ada perintah yang jatuhnya haram malah perintah tapi haram ini baca surat Az-Zumar ayat 15 fa'abudu masyiktu min dunih ketemu nggak halaman 165 fa'abudu masyiktu min dunih itu ayatnya emang dipelintir sih karena enggak enggak dicantumkan sebelumnya dan sesudahnya siaknya enggak ketahuan kan tapi kalau dipotong begitu aja fa'abudu masyiktu min dunih ini fi'il amr Allah berfirman maka sembahlah apapun yang kamu inginkan min dunihi dari selain Allah kan itu perintah ternyata dia akan nyembah berhala nyembah apa dan sebagainya masuk neraka di neraka kenapa kamu nyembah berhala kan diperintah sama Allah gitu kan ini kan orang enggak ngerti siak Alquran enggak ngerti suasana kebatinan istilahnya gitu kan itu Allah berfirman kayak gitu itu dalam rangka istilahnya kalau bahasa apa bahasa kita tuh lagi-lagi ngambul gitu kalau bahasa betawinya enggak tuh kalau pakai bahasa Jawa tuh lagi apa lagi ngelulu ah ngelulu bahasa betawinya ngambul gitu jadi lagi kesel sama orang ya lu kalau berani gituin aja nah gitu kan anak kecil dilarang main pisau masih main pisau aja ya sudah main aja pisaunya gitu loh nah itu maksudnya kalau anak kecilnya rada tambeng ya main aja aja jangan jangan main petasan gitu kan masih main petasan juga ya udah bakar tuh bakar gitu kan dibakar berjadar mati nah itu jadi ke lulu ya bahasa Jawanya kan fa'budu masyik tum min dunih maka sembahlah apapun yang kamu inginkan selain dari Allah surat apa itu Azumar ayat 15 itu itu sebenarnya tahdid sebenarnya tahdid itu yang ngelulu tadi itu ya kan atau ya malu masyik tum surat Fusilat ya Fusilat ayat 40 Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah berfirman juga fa'amadu masyik tum kerjakan aja semua yang kamu suka wah itu wah bebas dong berarti kita bisa ngapain aja gitu kan ya enggak juga atau dalam ayat yang lain fa'amansyah afal yukmi wa mansyah afal yafur ya kan surat al-kahri itu kan siapa yang mau silahkan dia beriman dan siapa yang mau silahkan dia jadi orang kafir gitu kan kafirlah gitu kan itu nanti orang kafir di akhirat pada komplain tuh kok kita masukin neraka kan kita menjalankan perintah Allah kata Allah kalau mau mu'min yang mu'min kalau mau kafir ini udah kafir bego pula gitu ya makanya tidak boleh main apa namanya main hantam-hantam begitu saja kita enggak enggak bisa memahami kecuali mereka yang sudah expert para ulama para ahli Quran para mufassir para mujtahid dan sebagainya Oh itu ayat itu maksudnya Allah lagi begini maksudnya lagi begitu kesimpulannya kayak gimana kita nggak bisa lah bermodal terjemah bermodal bisa grammar bahasa Arab namun sorob doang itu nggak bisa karena harus banyak pertimbangan yang akan menjadi faktor yang penentu dalam menarik kesimpulan hukum hukumnya jadi apa itu tidak sebagaimana apa yang tersurat begitu saja tapi banyak yang tersirat didalim di dalam tiap ayat itu dan itu tidak bisa diketahui oleh semua orang iya kecuali para ulama para ulama dan kita nih orang awam kalau mau tahu dari mana ya kita baca kitab tafsirnya di dalam tafsir akan dijelaskan panjang lebar makanya tafsir itu bisa sampai 20 julit 30 julit dan sebagainya karena isinya urayan-urayan itu maka masalahnya kan balik lagi kan tafsir bahasa Arab ini masalahnya tafsir bahasa Indonesia terbatas kita selesai dari tantangan ketujuh ya kalau dari buku usat ini masih ada tiga tantangan lagi ya tapi ya karena waktu kita terbatas jadi kita sisakan tiga ini untuk orang-orang yang penasaran saja untuk kemudian beli bukunya jadi para pemirsa bisa memesan buku ini lewat nomor telepon yang sudah kita cantumkan di deskripsi video ini insyaallah maka saya will dan jauhari mohon undur diri dari hadapan anda semuanya mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada malam hari ini mendam dan kita semua dalam keadaan saat walafiat senantiasa dirahmati dan diberkai oleh Allah subhanahuwata'ala saya will dan jauhari mohon undur diri wilayah taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati